Sampai jumpa di video selanjutnya Diduga Oknum Aparatur Sipil Negara yang ditangkap tim Sabar Pungli ini mengumpulkan tujuh kepala sekolah SMP dan melakukan pungutan liar Dari masing-masing kepala sekolah, kabin SMP yang ditangkap meminta uang senilai 7.500.000 rupiah Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, sebagai kepala daerah dirinya merasa prihatin dengan adanya kasus ini Karena sebelumnya dirinya sudah mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun Pihaknya juga menyerahkan kasus ini kepada pihak Sabar Pungli Jabar untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut Kejadian pada hari Jumat yang lalu itu saya baru tahu informasinya di hari minggu, malam minggu Ada kejadian OTT terhadap salah satu kabin diudistik ketika sedang berkumpul dengan MKKS Dan disitu ada bukti pengumpulan uang Itu ini memprihatinkan karena sebetulnya Sabar Pungli Bergerak ini berdasarkan info, informasi Yang tentu sudah saya sampaikan, tidak boleh lah ada bahasanya kumpul, yuran, yuran, yuran apa Yuran itu ada proses DAK OTT terhadap kabin SMP berinisial MS ini terjadi pada hari Jumat lalu Diduga kabin SMP melakukan pungutan liar terhadap tujuh kepala sekolah SMP Dari hasil operasi tangkap tangan, tim Sabar Pungli mengemankan berang bukti uang senilai Rp52.500.000